Pemirsa terlibat cinta segitiga, seorang pria dianiaya dengan menggunakan obeng di bagian wajah. Aksi ini dilakukan di jalanan di Parepare, Sulawesi Selatan. Wajah seorang pria bersimbah darah di jalan di samping gedung DPRD kota Parepare, Sulawesi Selatan. Saat dibantu warga, korban mengaku wajahnya berumuran darah karena ditusuk obeng berkali-kali. Kejadian ini pun sempat menghebohkan warga. Akibat aksi ini, korban dibawa ke rumah sakit. Dari pemeriksaan sementara, diduga pria yang berlumuran darah terlibat cinta segitiga. Korban yang diduga merupakan selingkuhan istri terduga pelaku, dianiaya. Sang suami yang emosi membutuhkan korban, kemudian melukai korban di bagian wajah dengan menggunakan obeng. Waktu pada saat itu, kejadian pertama kita tidak lihat. Begitu ada ketua dari NPK, dia minta tolong teriak. Nah, saya lari ke sana, kebetulan kami di pangkalan. Jadi saya pergi ke sana, ternyata sudah penuh darah. Saya juga tidak tahu apakah dia pakai wajah pada saat itu. Begitu saya lihat, ternyata dia pakai obeng. Saya laraikan, saya amankan, banyak sudah warga datang. Dan jelas si pelaku itu ditahan. Yang korban ini, yang selingkuh dengan istrinya si pelaku. Polisi kini telah mengamankan pelaku dan mobil yang digunakan korban di Mapolsek, Bacu Kiki. Ivan Ahmad di TV Kota Parepare, Sulawesi Selatan.